Perlakuan Syahrini dan Reino kalah jauh dari anak Aisyah Rani Terekam, Inja Sengaku Rindu Keponakan. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak merindukan BBRM, sosok keponakannya yang baru saja lahir. Artis yang akrab di Sapa Inces tersebut tunjukkan perlakuan khususnya saat kangen dengan anak bunungsu Aisyah Rani itu. Namun tak dapat bertemu karena terhalang oleh jarak. Syahrini dan Reino Barak buru-buru ke Singapura setelah sebelumnya Inces ada kerjaan di Indonesia. Imbas kangen dengan BBRM anak Aisyah Rani dan Jeffrey Gauvani itu, Syahrini dan Reino Barak sampai harus lepas kangen lewat panggilan video. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Syahrini melalui akun pribadinya at Princess Syahrini baru-baru ini. Dilansir banjarmosinpost.co.id, Inces kedapatan mengunggah hasil tangkapan layar yang merekam gambarnya sewaktu berkomunikasi dengan BBRM. Di samping Syahrini ada pula Reino Barak yang ikut memunculkan wajahnya di kamera. Pasangan suami istri Pak Sutri tersebut melihat dengan seksama penampakan BBRM yang sedang anteng dalam gendongan. Takpelah BBRM sampai membuat Syahrini dan Reino Barak merasa rindu secara terus-menerus. Aduh-aduh BBRM ini bikin kangen auntie Inces Uncle Reino terus at SIH66. Terang Syahrini dalam caption. Menanggapi akan hal itu, Aisyah Rani lantas mengomentari perlakuan kakak perempuan dan kakak iparnya. Inces Uncle kangen BBRM katanya balas Aisyah Rani. Terima kasih telah menonton. Mereka dapat tersebut berajar kabar Syahrini melalui hal-hal yang membuatnya kisah untuk memiliki anak karena hal ini. Tidak menunda momongan. Diketahui, Syahrini dan Reino Barak tidak menunda untuk memiliki momongan. Mereka tidak menunda keadilan buah hati dan berharap diberi kepercayaan dari Tuhan. Mereka ingin segera memiliki buah cinta dari pernikannya tersebut, namun takdir berkata lain. Hingga saat ini, di tiga tahun masa penikahnya Syahrini dan tersebut kebercayaan itu masih belum juga dikarunyai seorang anak. Disebut tulis memiliki anak. Namun, setelah tiga tahun menikah, tiba-tiba Syahrini dikabarkan kesulitan untuk memiliki keturunan. Disebutkan juga penyanyi berusia 42 tahun ini memiliki keleban di dalam lainnya, di mana tidak terdapat sel telur. Untuk tersebut lain. Karena tersebut Syahrini kesulitan hamil dan memiliki anak. Ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nangani imponakan uri selang satu RS. Katanya dia tiga kali program tidak jadi. Seluruh kemudiannya kosong, ujar salah satu netizen diunggah anaknya Instagram, atlam The Daniel Official. Tak hanya itu dijelaskan jika Syahrini kerap mendatangi rumah pasir tersebut pada waktu dunia hari. Dengan menggunakan jalan belakang gede demi tidak terlihat oleh media. Lewatnya bentuk belakang, aku tuh tahu paspun akan kumudi kemarin, tambahnya. Hal ini menulai beragam reaksi netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyeruti kial berita kosongnya sel telur Syahrini tersebut. Dan telur kosong mungkin dalamnya sudah disedap wajah memiliki. Pemerintah salah seorang netizen. Tentu-tentu kosong itu kasus istri dan terjadi pada keambilan yang beberapa kali sering mengalami keguruan di permasukan pertama. Saya pribadi mengalaminya dua kali. Manta operasi plostik, Syahrini lakukan ini demi terlihat cantik dan punya hidung mancu. Aktris sekaligus penyanyi Syahrini telah kembali menyita perhatian warganet. Selain diheboh dengan berita dirinya tengembangan dulu, Syahrini juga menjuri perhatian netizen. Usai ditunjuk menjadi brand ambasador sebuah produk skincare lokal. Hal ini menjadi trending usai banyak netizen yang menyesalkan pilihan brand tersebut yang mana memilih Syahrini sebagai BA. Pasalnya banyak yang menyebut dirinya tak pantas lantaran memiliki wajah yang cantik dari hasil operasi plastik. Bahkan hal ini didukung dengan beradarnya foto zaman dulu Syahrini yang memperlihatkan betapa banyaknya perbedaan yang mencolok dengan wajahnya saat ini. Namun dengan tegas Syahrini se-membantah tindiran mendapatkan wajah cantik dari hasil operasi plastik. Aku gak ada pokoknya pake brand Jerman suntik-suntikan di pipi. Ujarnya dilansir melalui Instagram at Lampedano Official 99. Istri Reino Barak ini ngaku tak punya keberanian untuk melakukan serangkaian operasi. Memiliki wajah yang natural tanpa bantuan operasi dirasa sesuatu hal yang harus disyukuri. Terlalu enjoy dengan apa yang punya jadi aku mensyukuri aja anugra dari awal ucapnya. Demi punya wajah yang cantik dan putih rupanya wanita 40 tahun ini punya jarak tersendiri. Daripada menggunakan jasa dokter untuk operasi wajahnya Syahrini ngaku menggunakan make up adalah justru G2. Demi dapat wajah yang enak dipandang saat di depan kamera. Ketika mendapati wajahnya berminyaknya justru mengakalinya dengan menggunakan bantuan bedak. Selain wajah demi mendapatkan hidung yang terlihat mancung, ia menggunakan shading, make up yang kerap digunakan untuk memancungkan hidung. Kalau agak cabir dan untuk hidung tinggal banyakin shading aja terangnya. Meskipun sudah memberikan penjelasan bahwa dirinya yang punya wajah cantik tanpa sentuhan oplas, tetap saja Syahrini mendapat banyak nyinyiran dari netizen. Banyak yang menyayangkan keputusan brand lokal itu saat mengingat Syahrini menjadi BA. Seolah-olah sudah turun standar karena memang sebelumnya artis-artis yang dipilih menjadi BA adalah artis kenamaan asal Korea seperti Boy Band NCT. Hingga terus cantik Han Soo Hee. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!